Wade made Yugiovenali sudah bersiap-siap untuk melakukan kickoff. Kalau Anda memprediksikan pertandingan ini akan seperti apa, Coach? Yang jelas saya katakan tadi ini sangat menarik ya. Artinya kedua tim ingin memenangkan pertandingan. Benar. Dengan percaya diri mungkin Australia ingin mempertahankan kemenangannya. Iya. Terus kalau kita lihat dari si Indonesia kita sendiri, saya pikir mereka akan membalas dua kekalahan terakhir. Iya, ini akan menjadikan pertandingan ini menarik ya. Karena keduanya membutuhkan kemenangan tentunya. Dan kalau saya tanya siapa yang kira-kira akan menang, sudah tentu Coach Andri akan bilang Indonesia akan begitu ya. Kita pasti akan menang. Dia akan unggul dalam pertandingan kali ini. Mungkin inilah pertandingan di mana kembali akan terjadi pertarungan yang ketat. Iya. Dengan selisih gol yang mungkin akan ketat. Karena kita tahu pertandingan-pertandingan sebelumnya kedua negara ini bermain dengan selisih gol yang cukup banyak menghadapi lawan-lawannya. Inilah dia. Kickoff. Babak yang pertama pertandingan Futsal FF Championship 2014. Selamat menyaksikan. Australia dengan biru tua-biru tua. Sementara Indonesia dengan jersey merah-merah. Dan saya bersama Coach Andri yang akan menemani Anda di pertandingan yang menarik, yang seru. Dan juga tentunya kita menunggu dukungan Anda semua tentunya untuk tim nasional futsal kita. Australia kali ini menguasai. Bola mampu direbut oleh Bayu. Dari sisi kiri penyerangan. Bayu. Indra. Bayu lagi. Keluar. Gambang Bayu Saptaji. Main dari Klub Tivosi. Cailani. Indra. Ada Kapten Cesar Suli Tonga. Tadi dikatakan sempat bermasalah ankle. Bayu. Salah kita lihat. Berbahaya. Jemre. Salahan tadi umpan dari Indra Coach. Ini yang dilakukan pemain-pemain Australia, di dua pertandingan terakhir. Lawan Indonesia. Mereka selalu menunggu. Tidak ikut man-to-man. Ya. Pada saat mereka defense. Karena ini jelas. Berada di depan penjaga gawang. Kesalahan tadi. Sehingga langsung berhadapan dengan Yos tadi. Mereka selalu defense di lini-lini kedua di Indonesia. Lagi-lagi kita lihat. Jadi kesalahan yang sama. Mampu direbut tadi bola oleh pemain-pemain Australia. Terlambat dalam memberikan umpan atau memang jarak yang tadi sudah sangat dekat tadi. Jaraknya sudah terlalu dekat. Sudah dekat ya. Dan saya pikir di sentuhan pertama itu menentukan. Iya betul. Karena dia bergerak sedikit beberapa kali langkah untuk pemain kita ya. Betul. Ya sementara itu Bayu tadi sempat terjatuh. Kita tentu berharap tidak mengalami cedera di pertandingan ini. Jadi pemain yang juga sangat vital. Bayu kemarin juga bermain sangat baik. Menghadapi Bruno Darussalam. Sementara kita lihat Coach Dadangi Skandal bersama dengan tim official pelatih dari Timnas Indonesia. Masih kita melihat Indonesia berada di dalam tekanan. Fogarty. Pendangan langsung. Pendangan pojok lagi. Ada Miski tadi. Ya kali ini bola mampu direbut. Ada Jailani di sana. Ada dua pilihan memberikan kepada Bayu. Kontrol sedikit. Bayu tendangan langsung. Masih bisa di blok tadi. Ya di menit-menit awal sudah kita lihat betapa ketatnya pertandingan ini. Betul. Dua tim berimbang. Sesar. Masih sesar. Bali gagal serangan dari tim nasional Indonesia. Jailani kali ini. Indra. Balik kamu pada Jailani. Pendangan langsung Jailani. Bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Nah ini lebih besar ini penjaga gawangnya juga. Betul. Ini selalu dimainkan ketika lawan Indonesia. Sedari dulu ya. Sedari dulu. Kalau itu sudah tahu betul. Pesan. Cari rekannya masih ada Bayu. Iya. Tampak kalau berlama dengan bola mampu langsung direbut oleh pemain-pemain. Karena jangkauan kakinya memang cukup panjang. Iya. Ya mesti diwaspadai ya pemain-pemain kita. Jangan sampai ada rasa putus asa. Karena di dua pertandingan terakhir. Kita selalu banyak peluang. Banyak peluang. Dan memang tidak terjadi gol. Iya. Kembali kita lihat. Apakah memang juga ini ada ketegangan di awal-awal ini ya Coach ya. Kita lihat justru banyak umpan-umpan yang tidak akurat ditampilkan pemain-pemain kita. Ya Indra kali ini mampu merebut bola. Ada sesar kali ini. Masih sesar. Berikan ke sebelah kiri. Bayu maksudnya. Bayu kembali kepada Indra. Indra. Tendangan Bayu. Masih menyamping di sisi kanan penjaga gawang Australia tadi. Australia juga belum ada peluang yang cukup berarti. Selain dari yang pertama tadi. Cukup baik pertahanan Indonesia. Dean Edward. Masih berkotak-kotak dua pemain ini. Belum nampu masuk kalau ini pertahanan Indonesia. Yos. Zulfikar. Triansyah. Tidak bisa tadi untuk memberikan umpan kepada Vandy tadi. Sudah ada Jordan Mendel di sana. Vandy. Vandy berkotak-kotak dua pemain yang benar-benar mempunyai penetrasi. Vandy berkotak dua pemain yang benar-benar mempunyai penetrasi. Iya dan Vandy Permana mampu melakukan hal yang sama ketika dia menghadapi Brunei. Melewati dua pemain dengan gerakan yang sangat baik. Sangat lincah dan di antara kedua kaki penjaga gawang. Dia pun mampu-mampu melesakan gol yang kedua bagi tim nasional futsal Indonesia. Vandy Permana. Pemain yang baru masuk dari FC Libot di Biro Bandung. Baik sekali tadi melakukan aksi individual coach ya. Iya betul. 2-0 Indonesia sementara ini unggul atas Australia. Melihat penjaga gawang tadi terlalu ke depan. Andrian saya mencoba untuk berspekulasi tendangan dari jauh tadi. Ini ciri khas kita ya setiap main ya. Jangan sekali gitu ya tadi kita dengar ya. Jangan langsung diambil loh gitu maksudnya ya coach ya. Karena kalau diputus kita ambil sekali itu gampang lewat. Kalau lewat. Gilangan langkahnya jauh ya coach ya. Harus ada gerakan yang dibilang deselerasi bu. Dari cepat ke pelan. Iya. Ini coach juga coach. Andri juga pengajar soalnya. Jadi memang bahasa-bahasa ilmiahnya juga bisa dikeluarkan coach. Untuk memberikan masyarakat Indonesia juga kosa kata-kosa kata dalam futsal coach ya. Betul. Tadi apa coach? Deselerasi ya. Deselerasi. Jadi ada dua. Aselerasi dan deselerasi bu. Iya. Akselerasi dari pelan ke cepat. Deselerasi cepat ke pelannya. Dan ini baik digunakan pada saat kita defense. Deselerasi ini. Deselerasi ini. Kalau kita mau counter attack lebih ke akselerasi. Akselerasi. Deselerasi lima. ya Riansyah berada dalam tekanan tapi kali ini Indonesia beberapa kali menerapkan longpas umpan umpan jauh kalau kita lihat tadi beberapa pemain Australia ke depan ya terlalu depan ya 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 sejauh ini kita lihat defense dari pemain-pemain Indonesia memang sangat-sangat agresif ya Bu iya semua celah selalu ditutup betul dan ini yang harus dipertahankan hingga pertandingan selesai keakhir ya tidak boleh lengah ya ya sampai akhirnya ada kesalahan sendiri kita lihat dari pemain-pemain Australia dari pemain Australia ini yang melakukan kesalahan tadi 加 три KU ZAYDAN KU ZAYDAN ya kita lihat ada dua pemain Australia yang terus menekan pelani tadi iya mulai memasuki pertahanan Jabret Oh saya pikir ini sebuah proses yang bagus iya akan tetapi lebih-lebih baik lagi lebih maju lagi prosesnya dimulai dari lini ketiga ya supaya nanti jarak syuting itu lebih dekat karagawang ya balik kita lihat berganti kali ini pemain Australia yang memang tidak cermat langgaran kali ini dengan kali ini Australia ada jahilani kawang tadi dan peluang kali menutup Indonesia jempre jempre Bambang Bayu Sabtaji mampu kembali mencetak gol untuk timnas futsal Indonesia 3-0 bayu sabtaji serangan balik dan sebuah penyelesaian yang sangat-sangat baik kita lihat dari Yos kepada bayu dan melakukan bola lob penjaga gawang yang sudah kedepan coach ini saya pikir pintarnya seorangnya beliau sadi dan lemparan memang benar-benar akurat iya tetap kita lihat tidak boleh lengah masih babak pertama dan masih banyak waktu tinggal bagaimana kita bisa berkonsentrasi paling tidak coach ya ya sudah selisih tiga gol seperti ini enggak ini saya pikir kartu kuning yang enggak perlu dilakukan kalau ke terhadap Bambang Bayu Sabtaji ya time out tampaknya kita lihat di sini kepercayaan diri dari wajah pemain-pemain kita semakin terlihat ya ketika mereka mampu untuk unggul 3-0 sementara ini di babak yang pertama ini kejelian apa yang bisa anda lihat untuk tim nasi Indonesia bisa unggul 3-0 seperti ini kalau saya pikir ini eh sinergi ya Bung antara kos dadang dengan pemain jadi eh saya pikir dengan pengalaman pemain bertemu di dua pertandingan terakhir ini jadi modal bagus ya ditambah lagi ke apa namanya eh pintarnya seorang kos dadang pada saat di 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 bawah pertama ini mampu-mampu mengandalkan kelebihan dan eh mampu juga memanfaatkan kekurangan dari pemain-pemain Australia Benar ini yang kemudian menjadi sebuah hasil yang baik ya Iya karena kita mampu melihat di awal tadi sempat pemain-pemain kita yang berada dalam tekanan tapi setelah unggul melalui gue yang pertama tadi tampak kemudian Indonesia berbalik ya memberikan tekanan dan bahkan mampu untuk memanfaatkan celah dari pemain-pemain Australia yang sudah semakin butuh untuk mencetak gol tadi betul-betul bisa dipatahkan dan serangan balik tadi menjadi dua gol lagi untuk Indonesia sementara unggul 3-0 atas Australia dan tampaknya memang kalau ditayangkan langsung seperti ini mungkin berpengaruh coach ya karena pasti banyak yang menonton itu keluarganya teman-temannya betul bisa melihat dari mungkin ada yang mengirimkan pesan ke mereka betapa mereka mereka disaksikan begitu banyak orang dan membuat lebih bersemangat ya untuk pemain-pemain kita ya perhatian seperti ini kan memang sangat dibutuhkan di dalam futsal Indonesia yang kita tahu beberapa tahun kebelakang walaupun tren tempat futsal banyak tetapi terhadap pembinaan dan khususnya nasional tim ini yang masih tampak belum dapat perhatian dan kemudian ini menjadi awal yang baik tapi kembali kita ke lapangan masih panjang waktu 7 menit di babak yang pertama skor 3-0 saat ini Australia terlihat apakah ada perubahan dari Australia dengan time out yang dilakukan tadi terhadap permainan mereka tendang langsung kembali bisa diblok oleh salah satu pemain Indonesia tadi patah lagi kita lihat di kaki Jailani Indonesia balik memuasai berbahaya kali ini pulang untuk Australia ada Indra disana kuncinya memang harus benar-benar konsisten ya jadi di pemenit-menit awal sampai menit akhir nanti ini memang harus benar-benar konsisten ini yang harus dilakukan sama pemain-pemen Indonesia benar karena sekarang kita bisa lihat secara teknikal kita bisa unggul ya atas mereka tinggal bagaimana konsistensi dan mungkin daya tahan tubuh juga melihat bisa memengaruhi kondisi fisik ya ya kita lihat juga memang kemudian rotasi pergantian pemain juga sering segera dilakukan harus-harus perhatian khusus betul ya salah kembali tumpan dari pemain Australia berbahaya lagi-lagi defense yang sangat baik dan langsung kembali defense yang sangat baik dari Indonesia serangan Bali kali ini Jailani Jailani berikan umpan kepada Andi tadi Bali bisa direbut makin cepat tempoh permainan Australia kali ini mencoba untuk mengirim umpan silang tadi Bali kesalahan serangan balik Indonesia kali ini Jabret Oh Andri Kustiawan masih mampu tadi di blok ya gestur yang tentu saja tidak nyaman peluang kali ini kembali untuk Indonesia Indonesia lagi melakukan tendangan langsung masih di atas Pistar kali ini lima menit waktu tersisa di babak yang pertama ini kita lihat masih pemain-pemain kita posisioning defense memang masih oke iya saling cover saya pikir ini sangat-sangat penting sekali betul Australia belum bisa untuk mencetak gol sementara Indonesia kita lihat masih menampilkan defense sangat Hai apik masih mencoba memelah pertahanan dari Indonesia kembali salah kita lihat Nurali kali ini masih Nurali terlambat tadi mengirimkan umpan Andriansyah sebenarnya di sisi yang berbeda selamat menikmati terima kasih